Selamat sore sobat Ini kiuri kita Ada tiga yang tumbuh Sekarang akan saya Jepit ke rock wall Lalu Akan kita Pindahkan ke Green house Dengan ppm Kisaran 400 500 ppm Nutrisi daun Seperti ini Cara pindahnya Saya congkel Dengan jari Colupkan ke air Supaya Pasir malangnya Lepas Saya colupkan Kemudian Kemudian kita jepitkan Jepit seperti ini Kemudian saya Taruh ke Ini Night pot Minimalis Saya jepit Seperti ini Sobat tahu Kenapa saya Suka menyamai dengan Pasir malang Karena Karena Lebih praktis Bagi saya Dan Penggunaannya Bisa berulang-ulang Seperti ini Sobat Saya tunjukkan Sebentar Ini Yang Ini sudah selesainya Mykyuri Saya tinggal cuci Saja Bilas Kemudian Ampas 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 benih Yang Bekas Semai Kyuri Akan saya Tiriskan Seperti ini Atau Benih Yang tidak Hidup Ada Satu Benih Kyuri Yang tidak Hidup Saya tinggal Bersihkan Kasih air Saya aduk-aduk Seperti ini Saya Tiriskan Beres Sudah Ini Pasir malangnya Sudah Dibersihkan Dan Bisa kita Pakai kembali Untuk Semai yang lain Cukup Praktis Ya Sobat Nah Ini Tiga Kyuri Timun Jepang Kita Akan Dipindah Ke Mini Greenhouse Ini Dalamnya Ada Nutrisi Dau PPM Kisaran 400 500 PPM Oke Sahabat Sekian Jika Tuhan Mengizinkan Sampai Jumpa Lagi Sampai